Intro 1, 2, 3 Hari kedua saya sudah sampai di kantornya Google Kita akan, kita akan ikutkan kelas Halo, Jakarta, Jakarta Di Bali, Bali Masilitator Gapura dari berbagai kota Jakarta Jakarta Dari Bali Dari berbagai kota, dari tadi Ini yang punya siapa sih? Oh, boleh ke saya Nah, kita akan ikut di kelas Di hari kedua Hari ini akan bahas modulnya Woman Will, kalau nggak salah Modul Tentang Google My Business, kalau nggak salah ya Kita lihat nanti Selamat pagi semuanya Pagi Selamat datang di Trainer Master Trainer hari kedua Gimana kemarin sudah belajar, banyak? Banyak Banyak Bul Ya, kenalan dulu ya Nama saya Kellen Hai Mbak Kellen Hai Makasih Sudah pernah menghadiri Trainer Master Trainer sebelumnya Sudah pada pernah lihat ya Jujur saya selalu kagum ya Kalau melihat komitmen dan juga Apa ya Antusiasme dari Bapak dan Ibu sekalian Untuk ikut kelas Gapura Digital Dan juga bahkan sampai ingin Ini berarti kan kalau kalian sudah menjadi fasilitator Berarti ada keinginan untuk membantu Sama UKM lainnya Ya, jadi enak saya ucapkan terima kasih Profil bisnis Apa sih bedanya profil bisnis Untuk bisnis makanan dan minuman Dan bisnis lainnya Yang pertama adalah Detil suasana restoran atau kafe Anda Dapat diperlihatkan ke pelanggan Contohnya Misalnya restoran Anda Kasual Pelanggan dapat Ya, pakai tanah pendek Pakai sandal jepit Bisa merencanakan itu semua Banyak banget pada waktu Kita lagi ngisi tentang GMB ini Itu peserta-peserta itu Ada yang sudah punya GMB Tapi dia pengen GMB-nya itu Naik ke atas Dengan kata kunci tertentu Jadi kayak SEO lah ya Kita bilang ya Nah, ada beberapa info kemarin Itu dilihat dari review Ada juga yang info Itu bisa dari post Nah, saya sih butuh Platinikasi sebenarnya Seperti apa sih Untuk naikin GMB dengan kata kunci tertentu Ada beberapa fitur yang sebenarnya Bisa digunakan di Google Business School sendiri Untuk memaksimalkan Visibility of the business itself Di search results page-nya itu sendiri Jadi satu tadi Ada post Post itu kan sebenarnya Apa? Bisa digunakan dengan Berbagai macam ya Bisa untuk nge-post produk Bisa untuk nge-post acara Bisa untuk nge-post juga promosi Dan di post sendiri itu kan bisa nulis caption juga ya Jadi di captionnya bisa dimasukkan Untuk kata-kata kunci yang memang berkaitan Relevan yang mungkin Bapak Ibu sekalian pikir Kayaknya kalau pelanggan Pelanggan bisnis tertentu Bakal mencarinya menggunakan kata kunci tertentu Jadi coba dimasukkan di situ Itu satu Dan kedua Di bisnis profilnya itu sendiri kan sebenarnya ada summary ya Ada ringkasan Nah di ringkasan itu juga bisa dimasukkan Kata-kata kunci yang memang Berkaitan dengan bisnisnya Jadi misalkan kalau bisnisnya itu mengenai Makeup Makeup ya Makeup services Bisa dimasukkan di ringkasannya tersebut Berbagai jenis Makeup services Yang memang ditawarkan oleh bisnisnya Misalkan Makeup rias pengantin Atau rias wisuda Itu bisa dimasukkan dalam Ringkasannya itu tersebut Dan sebenarnya kalau Dan juga di bisnis profilnya Di make sure aja Bisnis kategorinya itu benar Karena kadang-kadang ada yang bisnis kategorinya Sebenarnya Enggak sesuai gitu Melancang dari apa yang seharusnya Dan itu pastikan itu sesuai Karena Kata kuncinya juga sering carinya Mencocokkan dengan bisnis kategori Yang ada Di profil GMB Bapak dan Ibu sekalian Media digital online itu Menjadi Sarana utama sekarang Apalagi sekarang Hampir komunitas bisnis itu Ada 25 juta di Instagram Ini Sebenarnya perlu diketahui bahwa Instagram itu bukan produk Google Cuman kita sebagai Google Gak bisa menutup mata Ini adalah Keberadaan mereka memang Sangat impactful sekali terhadap SMB Benar ya? Iya Karena During kita Apa namanya Yang menaung SMB ini Kita juga dingin Sebenarnya Lebih impactful Pasang iklan di Google Sama pasang iklan di Instagram Mungkin teman-teman bisa Coba buka bandara Adesucukto Yogyakarta Yang kemarin saya sempat share Ke teman-teman Jakarta Itu bandara Public space Itu kayaknya Keakuisisi oleh orang Jadi kayak GMB orang Jadi di bagian foto Oleh pemilik itu Isinya kue-kue Burger Dan sebagainya Nah Posisinya kan Ini kebetulan Public space ya Itu gimana Kalau saya sebagai orang awam Pengen melaporkan Bahwa itu Tidak relevan foto-foto itu Terus Karena kan Gak mungkin saya Ambil alit Itu juga sebagai akun saya Gak mungkin Saya klaim gitu kan Memang ini adalah Salah satu isu Yang sebenarnya kami sendiri Sudah Aware Sudah kami Identify Bahkan Waktu itu Sempat ada Produk tim kami Yang memang datang Juga ke Indonesia Untuk melakukan Sedikit riset Beberapa bulan yang lalu Dan memang Ini juga Kasus ini juga sama Kasusnya sama Seperti itu Dimana Salah satu bisnis itu Foto-fotonya itu Gak relevan Malah bisnis yang Sekitarnya Yang tarik fotonya Termasuk insetnya Kunjungannya juga masuk Ya betul Betul sekali Betul sekali Betul sekali Itu adalah isu Yang memang sudah kami Istilahnya kami ketahui Gitu Dan Kami sampai sekarang ini Memang belum ada Apa ya Solusi yang Apa 100% Bisa menghilangkan Masalah tersebut Tapi Perlu diketahui aja Rest assured aja Karena ini memang sudah Masalahnya sudah Sampai produk tim kami Yang ada di Amerika Jadi memang sudah ada tim Yang sedang mengerjakan Dan berusaha Menyelesaikan Pastikan foto Pakaian Foto pakaian yang ada Pasat itu jelas Memperlihatkan bentuk Peraian dari Bebagai sisi Nah ini sebenarnya Saran juga Dari Pasti banyak Bapak Ibu disini Yang sebenarnya jualan Gak cuma JMP Pasti banyak Tompet Shopee juga ya Nah kalau misalnya Jualannya Tompet Shopee Biasa tuh mereka Wajibin Ini produknya ini Foto depannya gimana Foto atasnya gimana Samping kanan kiri Ya kan Nah jadi sebenarnya Kita mikir Ya baju Masa foto depannya doang Kalau belakangnya bolong Gimana Dan sebenarnya itu Ketika kita juga Menanya-nanya ke orang Maksudnya kita juga Research normal Kalau beli baju Yang dilihat Apa sih Oh ini jelas gak Kalau cuma dari depan Saya gak mau Keliatannya simple Tapi sebenarnya itu penting juga Saya juur ya Jangan bisa terbuka nih Jadi Tingkat kesulitan Memasang iklannya Lebih mudah di Instagram Tapi tingkat efektivitasnya Di Google Ya bener Ya bener Berarti saya ngatalah ya datanya Oke Itu paling penting Jadi jangan lupa Untuk foto pakaian Dari segala sisi Nah pastikan Warna Dan kualitas pakaian Dalam foto gak jauh beda Karena kadang foto Bisa menipu Bisa kualitasnya Bagus Fotonya kayak Ini kayaknya ecek-ecek Atau kebalikannya Ini kayaknya fotonya Bagus banget nih Ternyata waktu datang Barangnya kasar Warnanya neon Jadi Kita Kan sering banget Nah jadi Di GMB sendiri Sekarang Kalau misalnya Yang di foto Itu bisa ada Swipe filter Itu mungkin Bisa digunakan Nah itu tadi Kelas Gapura Digital Trainer of Master Trainer Gapura Digital Selama 2 hari ini Sampai jumpa di Lain kesempatan Sampai jumpa lagi Di Jogja tentunya Bye-bye Gapura Digital Gapura Digital Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn